Intro Halo Rebahanur, bagaimana kalian masih suka jajan suko di warungnya? Halo Rebahanur, bagaimana kalian masih suka jajan suko di warungnya? Dan setelah kita ketahui di episode sebelumnya, si Manda yang sempat dekat dengan si L Dan Manda juga sempurnya seperti ingin mencari perhatian terhadap anak-anak dari Ken Tentu kali ini Maudie pun hanya bisa bersabar dan tanpa ada perlawanan ketika mengetahui Kalau Manda memang sedang dekat bersama anak kesayangannya tersebut Yang dimana pada kali ini juga Maudie sudah tidak tahan dengan perlakuan Ken dan Manda yang saat itu telah dekat Dimana sempat saja Maudie pun membobrak pintu keruangan kerja milik si Ken Namun pada saat itu Maudie pun sempat malu karena memang Ken dan Manda sedang bekerja Dan disitulah dimana kali ini adalah momen kesedihan bagi Maudie Karena memang kedekatan Ken dan Manda yang sangat begitu berantusias Namun dalam hati pikiran Manda yang memang sengaja ingin dekat terus bersama Ken Lantas apakah tindakan Maudie kedepannya ya guys Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian, bagi saudara dan bagi teman-teman Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik seputar Sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Dan sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan love story ke depannya Semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Dan tak lupa pula saya pun disini akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih Bagi kalian para pecinta dan para fan dan para fan setiap penonton Di channel ini mudah-mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari riskinya ya guys Nah guys pada episode kali ini dimana di adegan awal terlihat Arganana yang sangat begitu bersedih Dimana ia pun akan segera terpisahkan bersama cucu kesayangannya Yaitu si L dimana Kay pun disini sangat begitu harus bisa menerima kenyataan Arganana berpisah dengan Kay Nampaknya Arganana masih sampal ini Belum juga bisa terpisahkan karena memang Arganana pun sangat begitu menyayangi Kay Namun ini adalah salah satu momen dimana Kay dan L pun harus bersatu tanpa hadus Ada berpihak kepada Akiwilan begitu juga dengan Opa Dan kemudian hari Ken dan Maudie pun akan hidup bersama dalam kebahagiaan yang memang tidak akan pernah tergantikan ketika mereka pun sudah bisa bersatu Di adegan lain nampaknya disini terlihat Maudie yang memang sempat saja mendengar Ketika Ken yang sedang bersedih dimana Ken pun mendapatkan kabar dari si Aden Aceng Aceng pun memberitahu kepada si Aden Kay dimana Juragan Wilan disini sedang prihatin dan galau sekali karena memang Tante Dina yang akan segera menikah dengan Faisal Namun kesempatan ini dimanfaatkan oleh Maudie begitu juga dengan Ken Dimana Maudie pun mempunyai kenyataan untuk mendekatkan Wilantara bersama Emily Dan disini juga Emily sempat terkesipu malu ketika Maudie mengungkapkan hal ini di depan Omar Risma dan begitu juga dengan Emily Yang memang nampaknya Omar Risma dan Emily disini sangat begitu menyetujui apabila Emily bisa menikah dengan Wilantara Yang memang pada saat itu sempat saja cintanya Emily terkambangkan karena memang Wilantara telah memilih Tante Dinda Yang pada akhirnya rumah tangga Wilantara pun harus kandas karena memang Adanya Ande pada saat itu yang sempat saja memisahkan Wilantara dan Tante Dinda Karena memang kita pun tahu kalau Wilantara ini memang sangat tidak cocok dengan Tante Dinda Yang memang cocoknya juga dengan Emily dimana Wilantara dan Emily pun akan CLBK kembali ya guys Kita doakan saja agar supaya Wilantara dan Emily pun segera secepatnya menikah Dan Satria pun disini akan mendapatkan sosok ayah yang selalu menyayangi dirinya Dan Satria juga sempat mengungkapkan kalau dia sangat begitu nyaman ketika ia bertemu langsung Dan bisa berkenalan bersama Aki Wilantara Di sisi lain dimana disini terlihat si Atar yang sedang bingung Dimana ia pun sudah dipermalukan di depan keluarganya sendiri Bahkan pada saat itu ketika Adi datang ke rumah Faisal Dan menanyakan dan meminta maaf kepada keluarga Faisal Bahwasannya Atar telah mengonsumsi narkoba Sehingga disini Adi pun sangat begitu malu dengan apa yang dilakukan oleh si Atar ini Namun diselah-selah obrolan disitu terlihat Tante Dinda yang sempat saja nyemplung Dimana ucapan-ucapan dari Tante Dinda sangat menyakitkan Ketika Atar pun mendengarkan ucapan dari si Bumungus Dona Dimana si Bumungus Dona sempat saja mengucapkan kata-kata yang tidak tenonoh kepada si Atar Karena pada saat itu juga Tante Dinda hanya bisa bersikap tidak suka Dengan perihal dimana pernikahan antara Atar dan Madinah pun akan segera terlaksana Yang pada akhirnya memang disini Atar dan Madinah tidak memberitahu Tante Dinda Karena memang Tante Dinda pun tidak akan pernah merestui hubungan antara Madinah dan Atar Dan kali ini juga Atar hanya bisa terdiam terpukau dimana Tante Dinda Dimana disini Tante Dinda yang sangat begitu keras kepala dengan sifat dan wataknya sendiri Yang mengibatkan Tante Dinda pun akan mendapatkan karmanya Akibatulah dirinya telah menikah dengan si Bumungus Eddie Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya Nanti sore terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh